Hai, jumpa lagi di channel Junior Paramita Sebelum nonton, jangan lupa subscribe Kali ini kita mau review Duki Restoran All You Can Eat Korea Yang bahan baku dan peralatannya Didatangkan langsung dari Korea Untuk per orangnya dikenakan Rp99.000 untuk 60 menit Dan Rp19.000 untuk 90 menit Disini ada berbagai macam Topoki Korea dengan berbagai jenis Dan ada juga odek Jangan lupa untuk lembes secukupnya aja ya Karena untuk makanan yang sudah diambil Harus dihabiskan loh Oh iya, mereka itu bukan jam 12 siang ya Jadi wajar aja kalau udah jam segini itu Rame banget, karena bertepatan Dengan jam makan siang dong tentunya Setelah ambil odek, jangan lupa ambil Kuahnya juga, untuk kuah atau Bumbunya nanti, kita harus racik sendiri loh Dan ini pilihan sausnya Kita pilih Saus khas Duki, karena disini yang Paling recommended, saat kita ingin Meracik saus-saus Duki, ada beberapa Saus yang tidak ada, jadi Harus diganti dengan saus yang lain Semoga rasanya tetap enak ya Dan sebenernya ini tuh lagi lumayan antri Jadi Kita disini lumayan buru-buru deh Ngambilnya Biar gak bingung Disini ada resep cara meracik sausnya kok Oke lanjut Kita lihat Apa aja nih yang harus kita ambil lagi Ini nasi bukan ya Dan ini adalah odek yang lagi dimasak Sempat ku pikir ini adalah kentang Tapi ternyata itu ubi Oke lanjut Kita ambil sayur-sayurannya dulu ya Ada berbagai macam sayuran segar Ada pilihan tok Dan ada ayam juga Tapi nanti harus ikut dimasak ya Jujur disini tuh keliatan banget Buru-burunya Karena disini tuh emang antri banget Mungkin karena bertepatan dengan jam makan siang kali ya Ini dia berbagai macam pilihan tok Ada yang isi keju, jagung Bahkan ada juga yang isinya ubi loh Untuk mengambil semua ini Harus menggunakan wadah yang sudah disediakan di meja kita ya Sekarang waktunya ke side dish Ada buah semangka dan papaya Gochujang rice Ini enak loh Biar gak kebanyakan Kita ambil satu-satu dulu aja ya Oh iya Aku punya tips di akhir video Jadi kalian wajib nonton sampai habis ya Oke Kalau yang ini wajib coba ya Karena menu-menu ayamnya ini tuh Yang aku coba semuanya enak-enak Ada yang manis dan gurih Tapi dua-duanya enak kok Yuhuu Otelnya ke meja Untuk pilihan minumannya ada cola, blackcurrant, mango cola, corn tea, dan lemon tea Dan untuk es batunya kalian bisa ambil disini ya Semuanya bebas refill kok Oke sekarang kita masak Oke karena semuanya udah siap Jadi kita langsung masukin aja ini semua bahan-bahannya Dan kita aduk-aduk aja deh Sampai mateng Dan pas udah mateng tuh emang mengiurkan banget sih Oke setelah aku ambil disini langkah pertama yang mau aku coba adalah kuahnya atau sausnya tadi ya Yang mana ini tuh kental banget Dan rasanya itu bener-bener enak banget sih Bener deh Sampai side dishnya pun harus aku cemplungin juga Karena biar kerasa juga nih saus-saus pedasnya ini Jujur ini rasa odengnya jadi lebih bener-bener enak Karena bercampur dengan saus duki tadi Oh iya Untuk yang kita masak ini Jadi ini tuh gak selalu dimasak ya Jadi tuh kompornya itu tuh bisa dipaus gitu Supaya masakan kita juga jadi gak kering gitu Gimana Enak gak umi Ada keju jagungnya Ada keju jagungnya Ah bener Yang dalamnya tuh udah jagungnya Oh iya bener Yang paling enak yang mana umi Ini juga enak kok Oke untuk tok favorit aku ini Yang cheese Sama yang satu lagi tuh yang corn Tapi aku lebih suka banget itu yang cheese ini sih Bener-bener enak banget Nah udah deh Kan udah aku bilang Ini tuh emang ayamnya tuh enak Jadi tuh side dishnya yang disini tuh emang gak main-main ya Semuanya tuh bener-bener bisa dimakan dengan nikmat gitu Gak cuma jadi mono pendamping aja Sekarang gue mau cobain Ini nasi, bumbu, bau cujang gitu ya Enak Enak Soalnya disini odengnya tuh cepet abis Ya liat deh tuh Ini yang karyo Oke tadi kita ngambil bakuan jagung Ini khas korea banget gak sih bakuan jagung Terus ini apa ya Kayaknya potato pom-pom gitu gak sih Terus ada ada pangsit Nah ini gak tau apa Tapi dalemnya tuh cheese tuh Lihat, lihat, lihat Lihat, lihat, lihat cheesenya Wow Benyang ini Ini apa ya Betul gak sih kayak pangsit Belum apa ya Kayak biun-biun korea Itu namanya apa sih biun-biun korea Jamchi Jamchi Iya bener-bener jamchi dalemnya ya Tadi ketambahnya ini harus dihabisin Ayo gimana ngabisinnya Karena kita udah hampir kenyang Jadi kita langsung aja masuk babak terakhir Yaitu makan samyang Untuk samyangnya kalian bebas pilih ya Tapi disini aku pilih yang karbonara Dan babak terakhir dimulai Wow Menurutku ini varian samyang yang paling enak sih Karena kita udah kenyang Jadi sekarang waktunya pulang Awalnya sebelum masuk tadi Kita sempet bingung Mau pilih yang 60 menit Atau yang 90 menit Tapi ternyata 60 menit aja Udah cukup kok rasanya Tayangnya kita tadi pilih yang 90 menit 276.200 rupiah Adalah total kita makan berdua tadi Sudah termasuk pajak ya Sekian video aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalian pengen aku review makanan dimana lagi nih Kasih ide dong Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat menikmati